Pemirsa upaya pencegahan demam berdarah bisa dilakukan dengan menghentikan perkembang biakan jentik nyamuk Aedes aegypti. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan bunga lavender. Ya ini gerakan menanam bunga lavender dilakukan personel TNI di Jember, Ciawa Timur. Karena bunga lavender ini ditanam di markas TNI, lalu didistribusikan atau dibagikan kepada warga. Ada kegiatan yang tak biasa yang dilaksanakan personel TNI di markas Kodim 0824 Jember, Jawa Timur. Sejumlah prajurit tampak sibuk merawat tanaman bunga di halaman markas. Warna-warni berbagai jenis bunga tumbuh subur, sehingga markas terlihat asri. Namun, satu tanaman yang sedang gencar dibudidayakan yakni bunga lavender. Bunga tropis ini efektif untuk mengusir nyamuk, terlebih saat penyakit demam berdarah merebak seperti saat ini. Untuk mendekan kasus DPD, TNI mendistribusikan bunga lavender ini ke warga di pelosok wilayah Jember lewat anggota Babinsa. Sehingga seluruh koramin berdada nantinya bisa diseberluaskan kepada masyarakat. Dengan harapan nantinya masyarakat Jember sini tidak adalah, paling tidak sangat meminimalisir adanya kejadian kasus DPD ini. Tidak hanya mempercantik lingkungan, lavender mengandung zat linalol dan linalil asetat yang tidak disukai oleh nyamuk termasuk jenis Aedes Aijepti. Dari Jember Jawa Timur, Yaya Nugroho, RTV